Intro 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 Hi Jadi sekarang aku mau mulai Masak, tapi aku mau Bikin dulu es kubut Karena sekarang musim panas, jadi Aku bikin es kubut biar seger gitu Aku bikinnya sesuai insting aja Yang pernah aku bikin Ini udah ada Melon Terus Nut of the cocoa yang pertengannya kecil-kecil Sama Lemon Oke Kita mulai sekarang dari Oh iya, aku tuh kemarin udah bikin agar Nanti aku balik lagi Aku kasih tau aku bikin agar rasa melon Warnanya hijau Nah ini agar yang udah aku bikin kemarin Jeli sebenernya Nah ini harus aku parut atau aku potong-potong Buat tambahan es kubut Kita parut aja Karena memang kayaknya Kalo diacak-acak kurang rapih Ini biasanya es kubut Itu aku pernah Aku belum pernah bikin yang bener-bener Rasanya asli ya Tapi aku pernah liat aja Di waktu aku magang Di hotel Terus aku liat es kubut Oh berarti tinggal campur-campur aja ya Nanti yang merasa hijau Campur gitu Nah ini tangannya harus bersih ya Berarti aku videoin dia Maret agar tuh agak freaky Karena Susah lumayan Nanti aku liat hasilnya aja ya Prosesnya Soalnya lumayan Susah Sisa-sisa Apa sih sebenernya Kulit-kulit akarnya tuh agak susah Karena kalo keparut Dia tuh malah Gak keparut kulitnya Akarnya sih bagian akar terluarnya Susah Jadi aku potong-potong aja Oke hasilnya Kayak gini Diseret-seret lo tuh Diseret-seret kayak gini Ini tuh karena dingin Habisnya di kulkas Aku jadi Buku lumayan Tangannya buku Kelihatan gak Merah ini Sebenernya Bangkak Dah Sekarang kita lanjut ke persiapan Selanjutnya Kita potong mel Nanti aku pasti liat Kalo ketika udah campur-campurnya ya Soalnya kalo Susah kameranya Sebelum pindah ke Step yang lain Kita harus beresin Nung Harus bersih Ya Biasa kan Bersih Yes Atau meneng-engeng Sini Sini Malah ini Orang Kita Bijinya langsung Buang aja Pake sendok Sebenernya Aku gak tau ciri-ciri melon yang hijau Biasa sama yang oranye Itu bedainnya dari mana ya Bedainnya gak tau dari mana Tapi Waktu itu kemarin Aku beli tuh contohnya Tuh oranye Tapi pasti temen-temen yang lain juga oranye gitu Udah Udah Kita kupas Kita kupas Betanya dulu pas aku pernah magang di hotel Aku tuh motong melon banyak banget Hampir 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 sekanjang gitu Belum buah-buah yang lain Ini by the way Ini by the way tangannya bersih ya Nah gitu Karena ini mau dipart juga Jadi potongnya agak manjang Biar enak Aku mau bikin cairan gula Tapi ini ala-ala aku ya Maksudnya Aku bukan profesional masak Tapi aku Bikin cemilan di video ini gitu Jadi nanti aku masukin gula Kesini gitu Sekitar Tombolnya Segini lah Takarannya Nanti Waktu tambahin air panas Diaduk-aduk Sampai gulanya larut Biar Kita gak usah Ulang-ulang bikin lagi Jadi Gulanya Ada banyakin aja Terus takaran gula Sama airnya Jangan terlalu banyak airnya Hampir sedikit Lebih sedikit Dari takaran gulanya Kurang lebih segini Kita coba dulu ya Kalau udah Langsung Diaduk aja Oh ya By the way Melonnya itu kan oranye Harusnya hijau Tapi Gak ada Kemarin di tokoan Jadi aku yang oranye aja Kayaknya warnanya Bakal gila ya Terus kan HTS ku Buat itu Hasilnya warnanya hijau Tapi aku Nenu melonnya Nenu Nah Kalau disini Kelihatan Kayak Nah Langsung Kurangin aja ya Melonnya Oh ya Untuk di awal-awal tuh Jangan terlalu banyak Kasih air Karena kan Melon ada airnya Terus Agur ada airnya Terus Pakai Simple sirup juga Berair Dan juga Natri coco Jadi jangan dulu Tambahin air Langsung masukin aja Terus jangan lupa Masukin juga Gelinya Ini pasti warnanya Bakal gak terlalu Ijo sih Tadi gak lupa ya Atau nanti Aku pindahin deh Biar Yang airnya Lebih banyak gitu Oh ya Habis ini Jangan lupa Kasih Untuk selamat menikmati kayaknya mau aku pindahin aja ke panci karena ternyata kurang besar aku tambahin aja sirup melon baru nanti waduhnya gini tuh bisa enak kali ya taruh ini ke luar saya ini kapan ya ini si baru kok bismillah ya satu dua tiga empat kita coba dulu empat nah habis itu aku nambahin air es ya air es air esnya juga kayaknya kurang banget sih aku tambahin lagi aku tambahin lagi aku tambahin lagi satu botol aku tambahin lagi lemon yang sebagian buat hiasan yang sebagian buat ada rasa asing gitu loh tuh lemonnya tuh dikupas terus dibejok-bejok gitu mungkin next time aku cari resep yang benernya nih atau misalnya atau misalnya lemonnya mau di squash boleh kok ya apa nah boleh langsung diaduk nah jadi ini tuh selasihnya aku bikin kemarin jadi biar langsung tinggal aduk gitu kita harus agak aduk-aduk karena selasihnya biar enggak ngegumpal gitu ya nah ini udah jadi deh habis ini simpen di lemari pendingin terus dinginin dulu nah sekarang aku mau coba seger banget apalagi lemon yang tadi udah aku squash terus udah aku potong-potong tuh kerasa banget jadi enggak manis aja ada asem-asemnya kalian boleh juga coba di rumah ya nanti habis ini aku mau bikin ceminan lagi jangan kemana-mana oke selanjutnya aku mau nyoba bikin tanghulu tapi karena aku enggak punya strawberry dan anggur aku mau pakai apple aku punya apple cantik-cantik banget warnanya merah akhirnya mau nyobain segini-segini tapi aku kurangnya makan apple langsung bulatan kayak gini kita langsung potong aja cara potong aku enggak kayak biasanya jadi maaf kan ya akhirnya potongnya kayak ini aku laku langsung potongin bagian bijinya langsung kayak gini berulang sampai apple-apple yang selanjutnya sebenernya ini apelnya bisa aja dicerupin ke cairan lemon katanya bisa mencegah percepatan caramel ice apple biasanya kan suka coklat gitu nah tapi enggak apa-apa ya kita coba aja kayak gini semuanya langsung aja potong dadu dadunya dadu ala apple ya boleh segini-segini nanti sebagian ada yang mau aku kupas juga jadi ada yang tanpa dikupas sama ada yang dikupas oke kita pisahin ini pot yang apple yang udah dipotong dadu ini yang gak dikupas ini yang dikupas sekarang kita tusuk ke tusuk sate ya kita tusuk ke tusuk sate tusuknya hati-hati ya karena lumayan tajam tusuk satenya kita coba misalnya kalian mau jadiin es kulkol ini boleh banget bisa juga tapi aku sekarang mau bikin tanghul dulu oke tusuk sate-nya ini udah aku cuci ya nah kita tusuk terlalu belakang nah setelah aku nambahin gula sebanyak 200 gram dan air sebanyak 120 cc aku langsung didihin aja di api yang gak terlalu besar lalu aku tunggu sampai mendidih ciri-ciri mendidihnya yaitu dengan kita melihat gelembung banyaknya gelembung dan juga kekentalan gulanya step ini kita harus hati-hati banget jangan sampai kena cipratan gula karena akan panas banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini cara ngetesnya tuh dengan kayak gini karamelnya kalau udah mulai ngebentuk di air berarti udah siap jadi karamel di hasilnya ternyata bikin tang hulu itu karamelnya susah banget tricky banget jadi harus hati-hati nah ini tuh yang aku bikin tuh dibilang gagal banget enggak tapi lumayan aku mulai bisa ngerti oh ternyata kita harus buru-buru juga jadi kalau misalnya kita terlambat tuh karamelnya udah membesta gitu kayak buat karamel telur gabus nah ini cukup berantakan sih tapi kita cobain aja dulu rasanya coba ya bismillahirrahmanirrahim ya ini karamelnya belum menekeras bentar ya aku nyobain yang keras dulu tapi not bad nyobain yang karamelnya agak keras kurang crunchy ya tapi ternyata karamelnya itu nempel nempel di gigi gitu ini kayaknya satu tusuknya cukup deh dan kalau ditanya mau bikin lagi apa enggak kayaknya aku mendingan beli tadi waktu bikin karamelnya tuh gak aku videoin karena cukup ribet sih kalau untuk pakai dua tangan nah kalau selanjutnya setelah ini aku mau bikin kue nah kalau yang ini aku mau jadiin video instagram jadi sambil aku videoin sambil aku video video di dalam video hai sekarang sekarang kita bikin menu yang ketiga aku mau bikin cake sederhana aja terus aku juga buat mempersingkat waktu aku pakai yang instant dan whipped creamnya juga whipped cream bubuk sama juga yang bubuk ininya apa ya disebutnya ini aku lupa oh mix mix sponge cake mix nah ininya aku beli yang instant juga biar mempersingkat waktu sama whipped cream kesukaan aku yang waktu dulu kalau aku praktek waktu jaman sekolah aku pakai whipped cream ini karena lumayan padat gitu oke sekarang kita mulai aku mau nyiapin tadi kan aku udah nyiapin telur telurnya aku ini tuh kenapa enggak 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 nanti aku videoin deh aku masukin ke video jadi ini tuh ada tiga telur yang udah langsung pecahin kesini nanti dimix sampai ngembang baru nanti masukin margarin dan si mix sponge cake yang harus kita siapin pertama itu loyangnya ini aku mau pakai loyang loyang yang kecil biar jadi mini cake gitu tapi kalau misalnya ada bahan yang lebih aku simpen disini gitu itu lumayan buat tambahan ini biar bisa tiga layer gitu nah ininya udah aku kasih margarin biar guenya enggak nempel harusnya sih pakai paper baking atau paper apa harusnya pakai kertas untuk roti gitu tapi aku belum ada jadi pakai ini aja dulu karena disini aku pakai sponge cake mix jadi aku gampang banget disini aku cuma tinggal ngaduk telur sampai ngembang lalu nanti kemudian aku akan tambahkan mix sponge cake dan terakhir akan menambahkan lelehan mentega nah kurang lebih teksturnya kayak gini langsung tambahin mix sponge cake jam maksudnya oke maksudnya coba satu dua d saga bel dua 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 Nah habis itu ditambahin margarin Kayak gini Aduk lagi sampai merata Kurang lebih teksturnya tuh kayak gini Nah ini langsung kita bisa siapin langsung ke loyang Terus kita sambil nungguin ovennya Panas dulu Nah ini udah tersusun di loyang Tinggal kita oven Kita kalau gak salah kurang lebih nunggu 45 menit Tadi tuh ternyata timer dari oven aku tuh Ternyata gak bisa dipake Jadi aku harus hitung lagi Tapi gak apa sih Tadi baru 10 menit Nah sekarang tinggal tambah lagi 35 menit Karena waktunya lama Kita sambil searching-searching Aku juga kadang lupa Desain kue yang mau aku bikin tuh Warna apa gitu ya Cari dulu Nah udah jadi sponge cake-nya Tinggal disusun berlayer-layer Biar jadi cake gitu Nah ini yang loyang besarnya Terus ini yang loyang kecilnya Agak ngembang sedikit Sambil nunggu kue dingin Nanti kalau udah agak dingin Aku mulai bikin whip cream cairnya Nanti bisa langsung diaplikasikan Kita bikin cake kecil Ini si rotenya udah dingin Kita langsung potong aja Pake pisau roti Oh iya aku mau nunjukin whip cream yang udah aku bikin tadi Yang warna merah Terus kuning Dan ini buat base cake-nya Warnanya pink Maksudnya base dari Buat cover cake-nya gitu Kalau yang tadi kan dekor Yang pertama Aku mau membagi Kue-nya menjadi dua layer Dengan cara Memotong Di tengahnya Seperti ini Dengan rapih ya Biar nanti kue-nya gak miring Tujuannya kenapa Dikasih cream dulu sebelumnya Itu karena biar kue-nya gak kemana-mana Kalau pas lagi di dekor gitu Nah sekarang Kita langsung Olesin simple siru Karena biar kue-nya itu Gak terlalu banyak remahnya Jadi biar moist gitu Lembab Sebelum dikasih whip cream sama selai gitu Nah ini di tap-tap aja Karena kalau di geser-geser Nanti remah-remah kue-nya Nanti remah-remah kue-nya Bakal Ke bawah gitu ya Langsung aja Di layer pertama Aku mau nambahin whip cream Dioles sampai rata Nah ini sebenernya Aku tuh belum biasa Pake yang kayak gini Karena Jarang bikin kue Sebenernya di rumah Kita coba-coba aja Kuenya geser gak sih? Geser kayaknya geser sedikit Habis ini langsung Dikasih selai Nah kalau udah ditambah selai Langsung aja Ditumpuk ke layer kedua Karena ini mini cake box Jadi aku langsung Nge-cover kuenya Dengan whip cream Sampai merata Di step ini Kita butuh kesabaran Dan emang agak lama Karena meskipun Whip creamnya lembut Tapi tetep aja Kalau kita gak punya Trik-trik tertentu Bakal susah Untuk ngerapihinya Nah makanya Diusahakan whip creamnya itu Harus tetap dingin Biar lebih mudah Untuk dibentuknya Nah setelah Rapih semuanya Langsung aja Aku mau hies pake tulisan Tapi disini Aku sempet salah banget Karena bikin tulisannya itu Susah dan tremor Akhirnya aku mengulang lagi Nah beginilah ya Hasilnya Sudah cukup rapi lah ya Tulisannya untuk segini Nah habis itu Aku nanti mau ngasih hiasan Di pinggirnya Dan aku mau tambahin Lelin juga Nah ini aku maksud Kue Coraline Sekarang kita lihat penampakannya ya Itu aja kegiatan aku Seharian ini masak Bikin 3 menu Yaitu tadi bikin es kubu Terus bikin Apa lagi ya Tanghulu Sama yang selanjutnya Bikin kue Coraline Sebenernya Kalau yang ini tuh Buat konten Di Instagram gitu Tapi nanti Kalau misalnya Udah kue edit Aku masukin juga ke short Biar Kalian bisa nonton juga Gitu aja video dari kita Semoga Kalian suka Sampai bertemu di video Kita yang selanjutnya Sampai bertemu di video